Intro Unit Pengembangan Kreativitas dan Penalaran Mahasiswa atau UPKPM bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengadakan sosialisasi PKM di Aula Gedung F FKIP UNS Acara yang diberi nama Pelatihan dan Lomba Penulisan Proposal PKM ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2013 Kegiatan ini dihadiri oleh Pembantu Dekan 3 FKIP UNS Dr. Andes Amir Fadiem Hum, Dr. Muhammad Rohmadi Emhum selaku tim UPKPM FKIP UNS, tim sosialisasi PKM Universitas dan juga peserta dari masing-masing program studi yang terdapat di FKIP UNS Disebutkan oleh UPKPM dalam sosialisasi tersebut untuk batas pengumpulan PKM tahun 2013 adalah 30 September tahun ini Namun khusus untuk FKIP UNS seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Rohmadi Emhum dalam sosialisasi di Aula Gedung F batas pengumpulan PKM adalah 30 Agustus 2013 Jadi diharapkan bagi mahasiswa FKIP UNS khususnya untuk membuat PKM agar nantinya tujuan dari adanya PKM yakni untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlendaskan penguasaan sains dan teknologi serta keimanan yang tinggi dapat tercapai